Yuk kita review buku mengenal pribadi agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini merupakan terjemahan dari Kitab Syama'ayu Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi bernama asli Abu Isa Muhammad bin Isa bin Zahroh At-Tirmizi yang melahir di kota Tirmis negara Uzbek pada tahun 210 Hijriyah dan wafat pada 279 Hijriyah. Beliau merupakan salah satu murid dari Imam Bughori. Itu sekilas biografi Imam At-Tirmizi. Pertama, kita bahas fisik bukunya. Buku ini memiliki tampilan yang sangat menarik karena sudah berwarna dari depan sampai belakang dan dari sedih sampul yang sudah membunakan hardcover dengan judul dan isi yang bakal bikin kamu tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, kita bahas bagian dalamnya. Buku ini membahas 57 bab tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki total ketebalan 208 halaman. Bab-bab di dalam buku ini menerjemahkan hadis-hadis dari kitab aslinya. Jadi jangan bingung ya kalau membaca buku ini. Karena tulisan yang berwarna hitam itu adalah sanatnya sedangkan yang biru adalah matan. Sanat adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Dari tingkatan sahabat Nabi hingga hadis itu sampai kepada kita. Kalau matan adalah kalimat yang ada di dalam hadis. Apakah hadis tersebut berbentuk ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sebagainya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, buku ini layak untuk dikoleksi karena menerankan secara komprehensif dan dilengkapi 51 foto benda-benda peninggalan dan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kamu membacanya tidak mudah bosan dan ingin selalu membacanya, segera dapatkan dan beli buku ini.